Sekarang jaringan sudah diperbaiki, pompa air dikasih, irigasi perpompahan dikasih. Pertanian di Kabupaten Broke ini merupakan salah satu pencanangan yang sudah dilakukan bukan hanya tahun 2024, tapi sudah ada sejak tahun 2007. Oke, terima kasih semuanya. Dulu memang kalau tidak ada ini, karena airnya itu kan menjebar semua. Nah ketika musim penghujan, kita tidak bisa nanam. Nanam pun pasti ada kekurangan-kekurangan. Karena kalau kering ya, kita juga kayak bisa nair. Luasnya dengan 4,5 juta hektrar, kemudian potensi pertanian sendiri ada dalam tator ruang kebukti. Kabupaten Broke ini kurang lebih 1,2 juta hektare. Oh ya, cukup luas ya. Sangat luas. Iya, iya. Iya, iya. Oh ya, yang di Wanam itu nanti adalah program cetak sawah. Nah, kami berlanjut mas, untuk cetak sawah ini juga dilanjutkan di awali juga di Merauke dan di Wanam. Di sekitar kota Merauke ada rencananya juga 100 ribu hektare. Kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektare. Nah, itu sebelum dilakukan cetak sawah, sekarang sedang proses pembangunan konstruksi. Yaitu pembuatan dari baga Wanam, kemudian pembuatan jalan dari Wanam ke Muting yang rencananya 135 kilo tersebut, untuk memberikan akses jalan ke beberapa distrik maupun kampung-kampung, sekaligus untuk memobilisasi ataupun sebagai sarana transportasi baik peralatan pertanian maupun nanti sampai dengan hasil pertanian mas. Nah, itu rencananya. Oh ya, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Bagi-bagi. 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 Biar semuanya harus sekolah yang baik, ya? Oke. Terima kasih semuanya. Iya, dong. Ayo, aku tepuk-tuk aja, Pak. Iya, adik. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Optimasi Lahan Rawah adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi pangan nasional di tengah kondisi perubahan iklim yang ekstrim. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi kegiatan ini adalah Meroke, sebuah kabupaten di ujung timur Indonesia yang menyimpan kekayaan lahan sawah yang luas dan membekang. Optimasi Lahan Rawah diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pangan di lahan rawah yang seringkali memiliki tantangan dalam pengelolaan air. Melalui perbaikan infrastruktur pertanian seperti rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan tanggul, hingga penyediaan alat-alat pertanian modern, program ini bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Pertama, optimasi lahan rawah yang kita laksanakan di Kabupaten Meroke ini cukup luas dibanding daerah-daerah lain. Secara total, optimasi lahan nasional yang sedang dikerjakan di tahun ini adalah 350 ribu hektare. Dari 350 ribu hektare itu, 40 ribu hektare itu berada di Meroke. Meroke punya potensi besar untuk menjadi pelumpung pangan baru nasional. Selama ini kita melihat bahwa banyak lahan-lahan yang di Meroke itu belum bisa dikelola secara optimal. Kenapa? Kendalanya itu belum tersedianya secara baik saluran-saluran irigasi yang bisa menyediakan air untuk kebutuhan pertanaman untuk bisa nanam dua atau tiga kali. Sobat Tani, saat ini kita lagi menuju ke lokasi konstruksi optimasi lahan rawar. Ini pakai mobil double cabin ya, karena nanti di jalan yang di dalam sana bakalan bergelombang. Nah, kita bakal lihat nih, akan ada beberapa eskavator yang akan bekerja di sana untuk menormalisasi saluran, bikin-bikin saluran. Yuk, kita lihat hari ini progresnya seperti apa. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Kita mau lihat pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawar. Ini katanya, ini apa namanya? Eskavator-eskavatornya mau gali lahan ya, Pak ya? Nanti kita mau lihat itu. Pak Hengki, salah satu petani yang dulu mengalami kendala irigasi lahan sawah miliknya, memiliki cerita tersendiri tentang bagaimana ia mengelola lahan sawahnya selama 19 tahun sebelum adanya program optimasi lahan rawar. Boleh diceritakan, bagaimana sih, Pak, kondisi lahan sawah Bapak dulu sebelum ada program optimasi lahan rawar ini, dan sekarang ketika program optimasi lahan rawar ini masuk ke daerah ini? Bagaimana, Pak? Pertama ya, secara umum Merauke ini kan daerah rawar. Tentu ini sangat dibutuhkan oleh, khususnya petani, padi ya. Dulu memang kalau tidak ada ini, karena airnya itu kan menyebar semua. Nah, ketika musim penghujan, kita tidak bisa tanam. Tanam pun pasti ada kekurangan-kekurangan. Karena lahan sawah tidak ada hujan ya. Iya. Kalau kering ya, kita juga tidak bisa nair. Jadi, dahulu berarti benar-benar nunggu hujan, baru bisa tanam. Iya, iya. Oke, manfaat yang paling Bapak rasakan nih, program optimasi lahan rawar ini di desa Bapak, khususnya buat lahan sawah Bapak atau kelompok tani di sekitar Bapak itu? Kalau untuk kelompok kami, justru manfaatnya, kami puji Tuhan ya, sudah ada program seperti ini, yang itu keseriusan pemerintah saya lihat. Karena memang beberapa kali kita usul, kita juga pernah upayakan untuk buat saluran air suadaya, dan itu juga masih belum maksimal. Tapi saya berharap dengan program ini ya, kita bisa lebih semangat dan produksi. Kalau memang air tersedia, bisa sampai tiga kali kita untuk satu musim tanam. Untuk menggali lebih dalam informasi mengenai program kegiatan optimasi lahan rawar di sini, saya bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke untuk mencari tahu sejauh mana kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Oke, sekarang kita lagi di mana nih Buk? Iya, jadi Mbak Yani, kita lagi di salah satu sentra pangan kami, yaitu di distrik Kurik, dan ini adalah kampung Telaga Sari. Kampung Telaga Sari. Boleh Buk diceritakan kepada kami, ke teman-teman sobatan semua, sebenarnya profil pertanian di Kabupaten Merauke itu seperti apa sih? Pertanian di Kabupaten Merauke ini merupakan salah satu pencanangan yang sudah dilakukan bukan hanya tahun 2024, tapi sudah ada sejak tahun 2007. Potensi Kabupaten Merauke sendiri ada di 4,5 juta hektar, kemudian potensi pertanian sendiri ada dalam tata ruang Kabupaten Merauke ini kurang lebih 1,2 juta hektar. Sangat luas ya? Kita nggak pernah berpuluh-puluh tahun jaringannya baru diperbaiki dalam skala besar saat ini. Luar biasa loh, 40 ribu hektar diperbaiki langsung. Kita mengubah semangat mereka. Karena, iya, kan selama ini petani-petani kan, Bu, kami kan punya air kalau kita tanam nggak tersedia. Sekarang jaringan sudah diperbaiki. Iya, mau apa lagi nih ya? Pompa air dikasih. Udah dikasih semua ya, Bu. Iya, irigasi perpompahan dikasih. Mudah-mudahan ke depan ini Merauke makin sukses ya, insya Allah jadi lupung pangan nasional. Dari timur lah, nanti kita bisa mulai nih. Iya, katanya matahari dari timur, Jadi, buku yang harus menyiapkan pangan bagi seluruh Indonesia, bahkan iya. Oke, oke. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Yanni. Terima kasih, Bu.